Intro Inhale Exhale Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Saya lagi latihan nafas. Cuma lima menit, tapi saya lakukan setiap hari. Emang perlu ya latihan nafas? Iya, saya akan cerita kenapa. Jadi, kenapa kita perlu latihan nafas? Karena kita punya otot pernapasan yang namanya diafragma. Letaknya ada di bawah rongga dada. Dan otot ini sangat penting untuk bekerja sama dengan paru-paru ketika kamu bernapas. Jadi, latihan nafas itu sebenarnya latihan bernapas dengan diafragma. Karena seperti otot lainnya di badan kita, otot ini juga perlu dilatih. Sebelum kita mulai, kita akan coba ngebayangin gimana sih cara diafragma kerja. Saya punya payung. Saya akan pakai payung untuk bantu kita bayangin. Ya. Waktu inhale, otot diafragma kamu mengembang. Karena kamu isi sama udara. Sama seperti payung ini mengembang. Exhale, kamu keluarin udaranya. Sama seperti kamu menutup payung, dia kempes lagi. Menutup ke arah tangkai atau ke tengah. Inhale. Isi dengan udara, otot diafragma kamu mengembang. Seperti kamu buka payung. Exhale, keluarin udaranya. Dan otot kamu menutup lagi ke arah tengah. Seperti payung menutup ke arah tangkai. Kalau otot kamu sudah terlatih. Inhale. Waktu kamu isi udara, dia akan mengembang. Bulat. Kedepan, belakang, sisi kanan dan kiri. Dan exhale, keluarin udara. Dia akan menutup ke arah tengah atau seperti payung ke arah tangkainya. Oke, saya akan taruh payungnya. Saya akan maju sedikit supaya kamu bisa lihat dengan lebih jelas. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, kamu bernapas lewat apa? Inhale pakai hidung. Exhale, keluarin udara dari mulut. Inhale dari hidung. Exhale, hembuskan lewat mulut. Seperti meniup udara lewat sedotan. Inhale, hidung. Exhale, mulut. Yang kedua, perhatikan ritme napasmu. Berapa panjang kamu bisa inhale? Berapa panjang kamu bisa exhale? Tangan saya yang ada jam akan menghitung inhale atau tarikan napas. Tangan saya yang kosong akan menghitung exhale atau waktu kamu buang napas. Mungkin kamu bisa inhale dua hitungan. Exhale, dua. Atau sedikit lebih panjang, inhale empat hitungan. Exhale, empat hitungan. Atau sedikit lagi lebih panjang, masing-masing enam hitungan. Exhale, enam. Atau kamu bisa inhale tiga dan exhale lebih panjang. Exhale, lima hitungan. Perhatikan ritme napasmu. Yang ketiga, perhatikan di bagian mana kamu bernapas. Kebanyakan dari kita, bernapas hanya di rongga dada. Jadi, waktu kamu bernapas, inhale, dadamu naik, pundakmu naik, perutmu masuk. Waktu kamu exhale, dada turun, pundak turun, perutnya mengembung. Ini cara bernapas kita kebanyakan. Inhale, dada naik, pundak naik, exhale, dada turun, pundak turun, perutnya kembung. Saya ulangi lagi, seperti ini biasanya kita bernapas. Inhale, dada naik, pundak naik, exhale, dada turun, pundak turun, perutnya kembung. Nah, bernapas dengan diafragma. Ingat, diafragma lokasinya ada di bawah dada, di bagian perut. Gampangnya bernapas dengan diafragma, kita bernapas di perut. Kita akan mulai, cuma 5 menit, tapi saya lakukan setiap hari. Kita akan mulai dengan posisi berdiri. Perhatikan posisi berdiri kamu. Pastikan bahwa kedua telapak kakimu benar-benar menapak sama di atas lantai, kanan dan kiri. Sekarang, saya akan taruh satu tangan di dada, satu tangan di perut bagian bawah, di bawah pusar. Kita akan coba bernapas di perut. Artinya, waktu kita bernapas, isi udara ke dalam perut, perutnya dikembungin. Inhale, exhale, perutnya dikempesin lagi. Ingat payung tadi, kalau inhale, dia mengembang. Waktu exhale, dia menutup, kempesin perutnya. Inhale, di perut. Coba tenangkan dadanya. Inhale, tarik nafas. Exhale, kempesin perutnya. Inhale, kembungin perutnya. Seperti payung tadi, isi udara, dia mengembang. Exhale, Kempesin seperti payung, menutup ke tengah, ke arah tangkai. Inhale. Exhale. Saya akan berdiri, menyamping sedikit lagi. Inhale. Kelihatan perut saya mengembang. Dadanya tenang. Exhale. Kempesin perutnya. Inhale. Inhale. Exhale. Satu kali lagi di posisi berdiri. Inhale. Exhale. Fokus di perut. Oke. Latihan ini, kamu juga bisa lakukan di posisi duduk. Duduk dengan nyaman di kursi, atau kamu bisa duduk bersilah di lantai. Yang paling penting adalah temukan sitting bone kamu. Pastikan sitting bonemu menapak di atas kursi. Satu tangan di dada, satu tangan di perut. Sama seperti tadi. Coba tenangkan dadanya. Fokus untuk mengembangkan perut. Seperti payung tadi. Inhale. Exhale. Saya akan menyamping. Inhale, kembungin perutnya. And then exhale. Inhale, kembungin perut. And exhale. Inhale. Inhale. And exhale. Kalau sudah mulai lancar, kamu bisa mulai sambil menghitung lagi panjang inhale kamu, dan exhale kamu. Inhale. Exhale. Kempesin. Kempesin. And then inhale. Kembungin. Exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Kita sudah selesai. Kalau kamu mau tahu pentingnya pernafasan diafragma atau bernafas di perut, kamu bisa Google. Kamu akan temukan banyak sekali kegunaannya. Saya Audrey. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Hai. Saya Audrey dari Alaya Pilates. Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini. Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya, dan menyukai Pilates, pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion, dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan, tapi sesuatu yang rewarding, dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy. Ambil langkah pertama, dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates. Klik link dalam komen, sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates. Terima kasih.